Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Sesuai judulnya, di video kali ini aku akan membahas dan review salah satu produk sunscreen yang pernah viral dari brand lokal Vestology namanya Triple Care Sunscreen Hybrid Technology dengan SPF 40 PA++++ Nah, sunscreen ini memiliki beberapa produk klaim katanya diformulasikan dengan hybrid UV filters, makanya produk ini merupakan hybrid sunscreen ya terus katanya, Triple Brightening Agents and Triple Calming Technology Nah, jadi Triple Care Sunscreen ini memberikan proteksi optimum terhadap UVA UVB dan blue light, terus dia juga bisa mencerahkan dan menenangkan kulit makanya cocok dipakai setelah eksfoliasi malam sebelumnya, begitu Nah, Triple Care Sunscreen ini memiliki beberapa key ingredients, yang pertama ada niacinamide atau nama lainnya vitamin B3 yang merupakan antioksid dan dapat mencerahkan, dapat mengontrol produk terlalu sisanya juga dapat menghidrasi kulit terus ada yang namanya tranesamic acid yang tujuannya untuk memudarkan diskolorasi warnanya tidak rata di kulit mencerahkan, terus mengurangi tampilan acne scars terus ada yang namanya ingredients white tan, nah white tan ini sudah dipatenkan gitu dan mengandung banyak sekali ingredients nanti aku tampilkan di sini Nah, jadi ingredients-ingredients di white tan ini sudah terkandung di dalam ingredients-less sunscreen ini begitu tujuannya untuk diminish hyperpigmentation artinya mencerahkan lah intinya begitu terus ada centella asiatica extract yang merupakan antioksidan dapat skin syuting terus merendahkan peradangan menghidrasi kulit dan juga membantu penyembuhan buka terus ada yang namanya markwort extract nah, markwort extract itu kalau di kulit berminyak dan kombinasi itu untuk menyimbangkan kadar minyaknya terus juga ada untuk kalau dry skin itu membantu sus menenangkan dry patches terus juga mengandung vitamin A sebagai anti-aging terus juga ada ciricum yang sudah dipatenkan gitu nah, ciricum ini terdiri dari air, terus ingredients pradmitis karka extract dan poria kokos extract tujuannya untuk memperbaiki skin barrier skin syuting dan merendahkan peradangan begitu nah, seperti tadi aku bilang triple care sunscreen ini menggunakan hybrid UV filters jadi ada dua macam bahkan tiga macam di sunscreen ini ada organic chemical UV filters yang mereka pakai ada ethylhexyl metoxicinamate atau nama lain octinoxate terus ada ethylhexyl salicylate atau nama lain octyl salicylate terus juga ada inorganic physical mineral UV filters terus ada titanium dioxide dan zinc oxide terus ada hybrid UV filter namanya panjang banget nih methylene bisbenzothriazoil tetramethyl butylphenol atau nama lainnya tinosaur M begitu nah, terus triple care sunscreen ini juga mengandung banyak ingredients lain yang tidak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita yang pasti ada glycerin untuk menghidrasi kulit terus ada soybean oil untuk memperbaiki skin barrier dan merendahkan peradangan terus ada rice extract sebagai antioksidan dan juga untuk pencerahkan terus ada manekasoset yang merupakan salah satu komponen aktif dari centella asetica tujuannya sebagai antioksidan terus wound healing dan skin soothing terus ada brosonetia papirifera atau paper mulberry bark extract tujuannya untuk skin conditioning tapi lebih tepatnya apa aku kurang tahu terus ada rosemia lata atau Chinese sumac extract tujuannya untuk skin conditioning tapi lebih tepatnya apa aku kurang tahu terus juga ada tricholoma matsutake atau pine mushroom extract sebagai antioksidan terus melembabkan dan juga mencerahkan begitu nah efeknya seperti apa di kulit aku yuk teman-teman berlanjut oke aku akan mulai bahas dari segi packaging-an dulu ya nah jadi packaging kotak luarannya tuh seperti ini di bagian tengahnya ada kayak plastik transparent gitu supaya kita bisa lihat isinya nah desain packaging luarannya ini tuh mirip kayak kotak packaging mainan gitu nah desain packaging produknya sendiri juga menarik lucu gemesin unik gitu karena dia ini bentukannya kayak telur gitu nah terus bagian tutupnya ini juga unik karena ada kayak desain potongan gitu mengingatkan aku dengan desain logo apple gitu nah waktu aku mau pertama kali pakai ya aku tuh sempet bingung cara bukanya karena aku kira tuh dia tipe tutup yang ditarik gitu ternyata harus di puter gitu nah terus sayangnya ini tuh hard case keras gitu jadi susah untuk squeeze produknya keluar gitu nah jadi setiap yang aku mau pakai tuh harus aku jungkir balik dulu terus aku shake 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 supaya isinya tuh ngalir ke bawah keluar gitu nah terus karena dia hard case jadi dia ini tuh gak bisa dipotong kita gak bisa pakai sampai tetes terakhir begitu itu nilai minusnya aja sih nah terus dia ini konsistensinya light cream warna putih terus waktu dicium tuh dia gak ada wanginya which is a good thing nah terus waktu diolesin di kulit tuh dia mudah di blend terus dia ini terasa lembut dan tidak piling loh nah terus ketika di apply di area sekitar mata dia gak bikin perih which is a good thing plus point begitu nah terus setelah selesai di blend dia ini hasilnya satin karena ada kayak subtle glow yang gitu nah terus kalian bisa lihat ya di video yang akan aku tunjukkan ini dia ini tone up efeknya langsung kelihatan ya gitu menurut aku aja sih karena dia kan menggunakan hybrid UV filters ya ada titanium dioxide dan juga dan juga zinc oxide sebagai physical UV filters begitu menurut aku ini bukan white case ya tapi tone up efek begitu nah jadi tuh tone up efeknya sepengalaman aku tuh bakal berkurang setelah berjam-jam dipakai begitu jadi kalian kalau mau pakai sunscreen ini tuh jangan langsung buru-buru keluar rumah ya kalian mesti nunggu beberapa jam supaya tone up efeknya berkurang begitu nah jadi di kulit aku yang medium thin skin ini tuh sebenernya memang agak menghawatirkan ya tone up efeknya tapi setelah aku coba berjam-jam pakai seharian tuh oh lama-kelamaan tone up efeknya berkurang oh aman deh di kulit aku yang lumayan gelap ini begitu nah terus dia ini tuh setelah seharian dipakai kalau kita keringetan ya dia itu enggak akan luntur kayak putih susu gitu kayak brand lain enggak dia ini enggak akan luntur seperti itu terus setelah seharian dipakai dia ini tuh emm di area yang berminyak tuh tetep akan berminyak tapi enggak kayak kilang minyak gitu jadi kalian tidak perlu khawatir tapi aku sebenarnya tidak menyarankan ini di kulit yang berminyak banget karena dia tuh kalau dipakai terasa agak greasy gitu ya namanya juga produk sunscreen gitu kan oil based product begitu nah terus ya dia ini kan emm claimnya bisa untuk mencerahkan dan jujur aku belum melihat ada efeknya karena baru aku pakai seminggu nah terus juga claim untuk menanang kulitnya aku enggak gitu ngerasain jadi so sorry nah aku udah pakai triple care sunscreen ini selama seminggu dan enggak ada efek negatif di kulit aku nah apakah akan aku repurchase maybe karena aku suka hasilnya aku suka performanya di kulit aku dia enggak bikin breakout juga gitu dan enggak bikin perih which is a good thing nah segitu aja review aku mengenai Festology triple care sunscreen SPF 40 PA++++ semoga review aku membantu thank you so much for watching and I'll see you guys all next time bye